Sejumlah warga di desa Kasangpuda menjadi korban penipuan oleh oknum karyawan di Alermotor. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Video amater ini berhasil mengabadikan bagaimana detik-detik warga menggeruduk kediaman terduga berlaku penipuan di desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Moro Jambi. Para warga yang diduga menjadi korban penipuan tersebut tampak kesal saat berjumpa dengan terduga pelaku. Terduga pelaku berinisial HN tersebut diduga telah melakukan tindak pidana penipuan pembayaran angsuran motor leasing. Terduga pelaku pun akhirnya diamankan polisi ke Polsekumpeulu guna dilakukan pemeriksaan. Para korban penipuan ini pun tampak turut mendatangi kantor Polsekumpeulu. Menurut sejumlah korban, modus terduga pelaku adalah dengan menawarkan jasa angsuran kredit motor dengan mudah. Angsuran yang dititipkan korban keterduga pelaku diduga tidak disetorkan ke pihak leasing. Sehingga angsuran kendaraan korban menjadi menunggak. Saya merasa di depo pak sama si Henry. Pokoknya saya beli motor terus. Tadi ya lebih baik di leasingkan aja. Karena agar dapat asuransinya. Nggak tahunya udah di leasingkan dia. Atas nama saya juga. Nggak dibayar-bayar dia. Udah 2 bulan mau jalan ke 3 bulan. Jadi kalau jumlah total yang diporong itu berapa? Angsuran 1 juta setengah itu selama 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Perjanjian 11 bulan. Tapi nggak tahunya dia buat sendiri 18 bulan. Tanpa sepangkatan saya. Tama dia. Kira-kira Mbak Lia kerugiannya sampai berapa nih kira-kira? Di atas 10 juta. Di atas 10 juta ya? Kalau ingin saya sih dibayar lunas ya. Karena kita kan juga bukan orang yang gimana-gimana. Itu aja sih. Saya kan mau ngambil kredit motor. Terus mau bayar angsurannya. Karena saya baru pertama kali bayar. Saya nggak tahu kalau harus pakai nomor kontrak. Jadi saya nanya sama dia. Bayarnya kemana? Kata dia sama saya aja gitu. Terus saya baru sama dia. Terus nggak dibayarin. Sampai nunggak selama satu minggu. Nggak tahu kalau ini adalah modus saja. Nggak tahu berarti? Nggak tahu. Jadi tahunya nunggak tuh. Orang pihak leasing nelfon itu tau. Iya, pihak leasingnya nelfon misalnya. Sementara itu pihak kepolisian sektor Pempe Ulu hingga kini belum bersedia dikonfirmasi soal adanya dukan kasus penipuan pembayaran angsuran motor leasing tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!